Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dalam upaya mencegah penyakit malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari Akan mengadakan program Bebas Malaria Kampung Atau Belakampung Program tersebut akan dilaksanakan di 13 titik Pada daerah pelayanan Puskes Masanggeng Dan Puskes Masa Amban Demikian disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari Martin Rantai Tampang Di salah-salah kesibukannya Ia mengatakan guna penanggulangan penyakit malaria Sejak minggu kemarin pihaknya telah bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan Papua Barat Berencana mengadakan program Bebas Malaria Kampung Atau disingkat Belakampung Program tersebut akan dilaksanakan di 13 titik Pada daerah pelayanan Puskes Masanggeng Dan Puskes Mas Amban Program tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat Dengan dibentuknya beberapa tim Antara lain tim pemberdayaan masyarakat Tim Mesblut Survei untuk melakukan survei Dan tim screening Yang bertugas melakukan pemeriksaan hasil survei Upaya yang akan dilakukan dalam langkah penanggulangan adalah Dengan melakukan kegiatan Belakampung namanya Sekalipun kita ada di wilayah kota Tapi programnya adalah Belakampung Nah itu akan mempersiapkan masyarakat Tidak hanya Masyarakatnya sendiri Tapi semua sektor mungkin punya peran Untuk penanggulangan malaria itu sendiri Nah itu Dua wilayah ini Wilayah Puskes Mas ini Kita memilih Ada 13 titik Atau lokus ya Lokus Terkait dengan kasus yang malah malaria yang tinggi Untuk melakukan penanggulangan Nah dalam waktu dekat Atau beberapa minggu ke depan Bahkan sampai Satu dua bulan kegiatan itu akan berlangsung Martin menambahkan berdasarkan laporan bulanan Yang diterima Puskes Mas Sanggeng memiliki kasus malaria terbanyak Dimana hal tersebut terlihat melalui kunjungan Rata-rata di Puskes Mas Sanggeng Yang mencapai 200 orang per hari Dan sampai pada bulan Agustus Telah mencapai seribu lebih kasus Di Puskes Mas Sanggeng Penyakit malaria umumnya rentan terhadap Kelompok usia 15 tahun ke atas Berbeda dengan di Puskes Mas Amban Berasal dari kelompok umur dewasa Atau 20 tahun ke atas Yang pada umumnya terkena malaria tersiana Masuk dilaporkan dan itu dianalisa Ternyata Wilayah Sanggeng itu Paling banyak kasusnya Nah kalau kita lihat kunjungan rata-rata Di wilayah Puskes Mas Sanggeng Masuk di Puskes Masca Perharian itu 200-250 per hari Untuk kasusnya? Bukan, yang kunjungan itu Yang orang datang berobat Nah itu Kita bisa hitung nanti berapa yang malaria per hari itu Mungkin dalam beberapa bulan terakhir Mungkin peningkatan itu kira-kira berapa persen Kalau sampai dengan bulan Agustus Kemarin datanya Untuk wilayah Sanggeng itu Sekitar seribu sekian Jadi memang sangat tinggi Dan itu terkonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan juga melakukan upaya lainnya Dengan membagikan kelambu insektisida Yang dapat mematikan nyamuk malaria Masyarakat dihimbau untuk lebih memperhatikan Kebersihan lingkungan sekitar Agar terhindar dari penyakit malaria Given Difference mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton